Wah fakta mengejutkan lagi, fakta mengejutkan lagi pendidikan di Indonesia dan Malaysia ini guys ya Disini di, ah Kalau kita tengok guys ya, tak pantas lah, tak pantas masak sekolah di Indonesia seperti ini Sedangkan di Malaysia, wah Gila kapan kita ini ya Allah Dan, dan parahnya lagi, komen netizen ini kok kayak gini gitu ya guys ya Diminta maju eh, malah seperti ini Aduh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya Gacak Mujib Gimana kabar teman-teman semua, semoga sehat selalu bahagia dunia Akhirnya selamat datang di Cak Mujib TV guys ya Jangan lupa like, share, dan subscribe Kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali Tapi ini agak mengejutkan, fakta mengejutkan tentang pendidikan yang ada di Indonesia dan juga Malaysia guys Kok bisa begitu ya guys ya Nah ini daripada Amas Ganteng, jangan lupa like, share, komen, subscribe, linknya di deskripsi Jom, saya sudah penasaran nih, apa yang mengejutkan ini Jom, let's go Gue mau cerita nih soal pendidikan di Indonesia yang lagi rame dibahas belakangan ini Dan juga mau bandingin sama pendidikan di Malaysia Ini penting banget buat kita ngerti gimana kondisi pendidikan di dua negara tetangga ini Dan apa yang bisa kita pelajarin Di Indonesia ada program CSR dari salah satu perusahaan yang ngadain sekolah-prasekolah gratis buat anak-anak dari keluarga yang gak mampu Ini bagus banget Tapi masalahnya milih siapa yang bener-bener gak mampu tuh ternyata susah banget Lo bayangin aja, banyak keluarga yang punya HP dan motor Tapi rumah mereka lantainya masih tanah Jadi bener-bener bikin bingung buat nentuin siapa yang layak dapat bantuan Nah, kemarin gue denger obrolan menarik dari Ibu Antarina Seorang ahli pendidikan yang udah lama banget berkecimpung di dunia pendidikan Indonesia Menurut dia, kondisi pendidikan di Indonesia saat ini sangat kritis Biaya sekolah terus naik Banyak anak yang putus sekolah karena gak mampu bayar Padahal, kalau kita mau maju di tahun 2045 nanti Pendidikan tuh jadi kunci utama Betul sih Semua orang setuju Pendidikan itu penting banget buat masa depan negara kita Ibu Antarina bilang Perubahan dalam pendidikan itu harus cepat dilakukan Karena industri lain juga berubah dengan cepat Masalahnya, banyak orang tua yang masih berpikiran kayak dulu Kita dulu juga begini Gak masalah kok, sukses juga Padahal, dunia udah berubah Cara belajar dan mengajar juga harus berubah Makanya, menurut Ibu Antarina Kementerian Pendidikan tuh yang paling bertanggung jawab buat mulai perubahan ini Tapi, dia juga bilang Walaupun pemerintah belum bisa berubah banyak Dia dan timnya di sekolah udah mulai jalanin pendidikan yang mereka percaya Ibu Antarina cerita pengalaman pribadinya waktu sekolah di luar negeri Dia bilang di sana Dosennya ngajarin mata kuliah Operational Management Tapi caranya beda banget Bukannya ngajarin rumus-rumus doang Dosennya malah ngajarin pakai puisi Dan ngajarin buat ngerti gimana caranya dapat rumus Bukan cuma hafalin rumus doang Dari situ dia sadar pendidikan kita tuh harus berubah Kita harus ngajarin anak-anak buat mikir kritis Nyari solusi sendiri Dan ngerti konsep-konsep yang dipelajarin Bukan cuma ngafal doang Sekarang, di sekolah yang diadirikan Anak-anak diajarin buat milih sendiri Berpikir kritis Dan ngerti gimana caranya ngasih kontribusi buat masyarakat Jadi, mereka bukan cuma belajar buat dapat nilai bagus Tapi juga buat ngerti dan bisa ngelakuin hal-hal nyata Misalnya, anak-anak diajak buat bikin proyek Yang berhubungan sama minat mereka Kalau ada yang suka mobil Mereka disuruh bikin proyek tentang mobil Nyari masalah apa yang bisa dipecahin Dan gimana caranya bikin solusi yang bermanfaat buat masyarakat Menurut Ibu Antarina Sistem penilaian di sekolah juga gak boleh cuma ngeliat dari skor aja Yang penting tuh gimana anak-anak bisa ngerti konsep dan aplikasiin di berbagai konteks Makanya, dia gak setuju kalau penilaian cuma dari skor standar Dia lebih setuju anak-anak dinilai berdasarkan kemampuan mereka dalam aplikasiin ilmu yang mereka pelajari ke situasi nyata Jadi, kalau ada anak yang nilainya belum bagus Dia bilang itu belum, bukan gagal Anak itu masih punya kesempatan buat belajar lagi Sampai dia benar-benar ngerti Masalahnya, banyak orang tua yang masih ngeliat nilai anak doang Jadi, susah buat ngerubah mindset mereka Mereka harus ngerti kalau yang penting tuh kemampuan hidup anak-anak Bukan cuma nilai bagus doang Orang tua juga harus mulai ngedukung perubahan ini Dengan ngasih kesempatan anak-anak buat belajar dengan cara yang lebih kreatif dan inovatif Sebenernya, perubahan ini gak bisa cuma datang dari sekolah atau pemerintah aja Semua pihak harus terlibat Termasuk orang tua dan masyarakat Kita harus kerja bareng-bareng buat ngebangun sistem pendidikan yang lebih baik Yang bisa ngasih kesempatan buat semua anak Indonesia Buat berkembang sesuai potensi mereka masing-masing Nah, sekarang kita lihat Malaysia Di Malaysia, pendidikan juga punya tantangan tersendiri Pemerintah Malaysia udah cukup lama ngelakuin reformasi pendidikan Buat ningkatin kualitas dan aksesibilitas pendidikan Salah satu program yang menonjol adalah program transformasi pendidikan Yang dimulai sejak tahun 2013 Program ini fokus buat ningkatin kualitas guru Infrastruktur sekolah Dan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan industri Malaysia juga punya program bantuan pendidikan Yang mirip dengan program CSR di Indonesia Tapi bedanya, di Malaysia Sistem pendataan mereka lebih terstruktur Mereka punya data yang lebih akurat buat nentuin siapa yang benar-benar butuh bantuan Selain itu, Malaysia juga lebih fokus pada pendidikan teknis dan vokasional Buat nyiapin siswa langsung masuk ke dunia kerja Namun, tantangan terbesar di Malaysia Adalah kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan Meskipun ada kemajuan signifikan Tapi masih ada daerah-daerah terpencil yang kekurangan fasilitas pendidikan Ini mirip dengan Indonesia Di mana akses ke pendidikan yang berkualitas Masih jadi masalah besar di banyak daerah Secara keseluruhan, Indonesia dan Malaysia Sama-sama menghadapi tantangan besar dalam bidang pendidikan Tapi mereka juga punya inisiat dan program yang bertujuan Buat ningkatin kualitas pendidikan Kita bisa belajar dari pengalaman Malaysia Dalam hal reformasi pendidikan Dan bagaimana mereka mengatasi masalah kesenjangan pendidikan Begitu juga sebaliknya, Malaysia bisa belajar Dari inisiatif-inisiatif inovatif yang dilakukan di Indonesia Sebagai penutup, gue mau bilang Ayo kita semua peduli sama pendidikan Bukan cuma buat anak kita sendiri Tapi buat semua anak di Indonesia dan Malaysia Karena masa depan negara kita ada di tangan mereka Jadi mari kita dukung perubahan Mari kita dukung pendidikan yang lebih baik Terima kasih udah dengerin cerita gue Semoga bermanfaat dan bisa jadi inspirasi buat kita semua Di Malaysia udah pake kayak gini ya guys ya Pake layar seperti ini untuk mengajarnya Dan saya tadi itu fokus guys ya Nah disini terakreditasi B Ya pemerintahan Kabupaten Alor Dinas Pendidikan UPTD SD Negeri Malepiea Utara ya desa Malepiea Kecamatan Alor Selatan Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT ya Terakreditasi B Ya Allah separah-parahnya ya guys ya Sekolah masa kayak gini gitu kan Ayolah pemerintah Apalagi yang di NTT gitu ya guys ya Allahuakbar Setidaknya sekolah itu kita bagus lah guys ya Karena disitu adalah kunci daripada pendidikan itu sendiri Jadi kalau kita lihat setelahnya bangunan sekolahnya seperti ini Kalau hujan gimana Kalau panas gimana Kepanasan banget kan Dengan atap yang seadanya seperti itu Dan juga kalau hujan ya Pasti itu becek banget di bawah ya guys ya Ya semoga lah guys ya pemerintah juga melihat Dan kalau kita lihat juga bagaimana Malaysia bisa maju Malaysia bisa lebih baik pendidikannya daripada kita Karena Malaysia mengambil langkah awal Untuk memperbaiki pendidikan Karena mungkin Malaysia Mempunyai inisiatif Bahwasannya Negara akan maju apabila pendidikannya juga maju Seperti itu ya guys ya Dan ini semoga menjadi Tambahan wawasan dan pengetahuan baik kita Dan juga mari kita mulai dari diri kita Dan juga keluarga kita ya guys ya Kita senantiasa memberikan yang terbaik untuk anak-anak didik kita ya guys ya Masya Allah Oke disini kita akan baca komentar ya guys ya Masih gak perlu belajar dari Indonesia Sama juga Indonesia gak mau tiru Malaysia Harus masing-masing ikut jalan sendiri-sendiri Tapi mau ingat universitas terbaik Indonesia Gak top 10 Asia Tapi di Malaysia ada 5 universitas terbaik Asia Ya memang seperti itu yang ada gitu guys faktanya Semoga Indonesia terus maju Kami gak butuh pelajaran tinggi Karena tidak ada loongan kerja disediain pemerintah Cukup tahu baca tulis yaudah Ya komennya jangan kayak gini ya guys ya Maksudnya Ya susah juga Berarti gak nonton sampai selesai nih Jadi dengan adanya video ini Itu kita mau tahu bahwasannya kita tuh bisa berubah nanti Kalau memang mau jadi negara maju Menjadi negara yang istilahnya semakin baik Ya pendidikannya harus kayak gitu gitu guys ya Nah mungkin kalau sekarang itu Ya kita gak bisa Ya cuman baca tulis Sedangkan yang di Amerika sana Yang di tempat-tempat luar sana itu Mereka sudah pakai AI Mereka sudah membuat robot buatan ya kan Teknologi-teknologi canggih Masa yuk Indonesia cuman Masyarakatnya cukup baca tulis saja Ayo gak gitu bro Buka dong Gak gitu juga Nah kayak gini nih Yang istilahnya otak-otak mereka yang kayak gitu Itu yang membuat orang itu Gak mau maju gitu Gak mau maju gitu guys ya Jadi Indonesia lebih fokus agar layarnya Keluar negara kerja sebagai kulit bangunan Atau jadi babu Uang yang kulit babu dibawa pulang Indonesia Bikin untung besar dan negara tercinta Indonesia Gak gitu juga bro Usaha yang sangat murni Demi anak bangsa Indonesia ke depan Ayo Indonesia boleh From Malaysia tuh kan Yang dari negara jiran aja Mendukung ya Supaya kita ada perubahan yang lebih baik Dan orang Indonesia nya kayak gitu sendiri guys Ada 2-3 orang kayak gitu yaudah gitu Kayak ya gak masuk di akal aja Maksudnya kita ngajak ya Mas ganteng ini juga adminnya juga mengajak kita Supaya itu lebih baik lagi Supaya kita itu memulai dari diri kita Ya dan juga pemerintah juga akan memulai Apa namanya Pembaruan-pembaruan Sehingga pendidikan di Indonesia itu lebih baik gitu ya guys ya Masa ya kayak gitu Gak gitu ya guys ya Saya mau sih kalau kayak gitu ya Nah ini ada komen lagi guys ya Pendidikan di Indonesia Kalah jauh dengan Malaysia Atau Thailand Apalagi Singapura Nah disitu guys ya Ya Allah Oke guys itu komentar-komentarnya Itu bikin saya ilfil juga Karena kenapa ya disini kita tuh Membuat istilahnya supaya Supaya kita tuh sadar ya Fakta Ini mengejutkan sekali Di Malaysia sudah pakai monitor Sudah pakai touchscreen Di Indonesia masih kayak gini-gini aja gitu ya guys ya Ayolah come on gitu kan Nah kita juga bisa memberikan nih Sebagai istilahnya orang tua Memberikan masukan kepada sekolah Nah seperti itu ya guys ya Dan sekolah pasti akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Ataupun menyampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Yang ada di kotanya masing-masing Nah itu kita mulai dari kita aja dulu guys ya Pengennya kita gimana Nah di sekolahnya anak saya itu Ada guys ya Istilahnya kita itu sebagai Komite Ada juga istilahnya orang tua Itu ditanyain Ini apa yang belum ada nih Di sekolah ini Mau anaknya dibelajarin pakai apa gitu kan Nah disitu itu Langkah kita untuk memajukan pendidikan Seperti itu Jangan sampai istilahnya Kayak dibiarin aja Kita sekolah-sekolah-sekolah gitu Sekolah tapi kayak Yang di sekolah kita gak tahu Orang tua gak terlibat disitu Orang tua cuma pengen Ya udah aku kerja Kamu sekolah Enggak gitu Ya Orang tua harus terlibat Dalam pendidik anak Dan harus memantau juga Pendidikannya anak gitu Kalau yang kayak komen Aduh Susah guys ya Kalau komennya kayak gini semua Saya susah untuk Mengatakan Ya Akan maju gitu ya Tapi Saya yakin Kalau orang-orang kayak gini itu Pasti akan terkebelakang nantinya Dan akan digantikan dengan Orang-orang yang berpendidikan Lebih baik lagi Oke itu dulu videonya guys Terima kasih Dah tengok video ini Sampai selesai Apabila ada silahkan Tidak mau dimaafkan Saya Pemindu Dudri Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!